Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue dan yap, di video kali ini gue akan membahas tentang misteri yang ada di game minecraft lagi ya teman-teman ya Oke, jadi sebelum gue membahas misteri ini, pastikan kalian sudah men-subscribe channel gue ya, agar kalian tau tentang misteri-misteri yang ada di game minecraft ini teman-teman ya Oke, jadi gue kasih 5 detik nih untuk kalian subscribe dulu ya Oke, 1, 2, 3, 4, 5 Oke, terima kasih ya atas subscribe-nya teman-teman ya Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang misteri penampakan sesosok Herobrine Wadaw, sadis banget cuy Ya, jadi menurut banyak orang ya, bahkan kalian sendiri tuh banyak beranggapan ya Kalau Herobrine ini mitos ya, atau candaan, ataupun palsu tuh ya, kagak ada tuh ya, oke Ya, jadi disini gue akan menunjukkan kepada kalian, kalau Herobrine itu ada cuy Ya, jadi gue punya 5 video tentang penampakan Herobrine ini tuh, oke Oke, supaya kalian tidak nunggu terlalu lama ya, oke kita langsung saja ke video yang kelima Nomor 5 Nah, di video nomor 5 ini, ini bersumber dari Youtuber yang bernama MCPE Journalist Nah, jadi MCPE Journalist ini sedang bermain Minecraft versi Android ya, Minecraft Pocket Edition Dan dia membuat World Survival Nah, dia ini ketika bermain survival ya temen ya, itu santai cuy Kagak ada gangguan apa-apa, dan kalian lihat video ini dulu deh Pada awalnya sih, dia santai-santai aja ya, sampai membuat bahan-bahan survival Crafting table, dan bahkan chest temen ya, untuk ditaruh di dalam survivalnya Nah, awalnya sih ini kagak ada gangguan ya, setelah itu Dia kembali mining Dan kemudian, setelah dia kembali Ada sesuatu yang janggal temen ya, kita lihat ini Nah, itu temen ya, padahal tadi itu tidak ada hero brand coy Wah, itu jelas banget coy Tapi, MCPE Journalist ini masih tidak kelihatan men ya Ini, dia kelihatan ketika dia mengedit videonya Nah, jadi dia ini masih tidak sadar ya Setelah itu, dia ini langsung lanjut menyelesaikan survivalnya ya Tetapi nih, MCPE Journalist ini nih, tidak cuma sekali bertemu hero brand Melainkan dua kali coy Jadi, ketika dia sedang, ya, lihat saja ini dulu ya Nah, jadi dia bertemu kedua kalinya, ini ketika dia mining di sebuah gua Nah, jadi ini di works yang sama ya Ketika dia mining, lihat yang terjadi temen-temen Yap, apakah kalian kelihatan temen-temen? Oke Itu tadi ada hero brand coy Nah, jadi MCPE Journalist ini rasanya seperti diikuti ya Oleh sesosok hero brand ini Waduh, ngeri banget ya Nomor 4 Di video ini, ini bersumber dari youtuber yang berasal dari Indonesia Itu yang bernama Abang Gibran Jadi, ketika Abang Gibran ini bermain Ini kayaknya kostum map tengah ya Jadi, dia mendownload sebuah map Ya, tapi gua kagak tau juga coy Ini kostum map atau dia bermain survival sendiri Tapi, kalau menurut gua, ini dia bermain kostum map Nah, ketika dia bermain kostum map ini temen-temen Dia ini dalam mode survival ya pastinya Dan, seperti tadi Awalnya tuh Ya, biasa-biasa aja Nah, setelah turun dari tower itu Itu Ada sesuatu kejanggalan temen-temen Nah Oke, jadi gua kagak tau ya Dia ini turun ini mencari apa Dan Yap Di Sebelah pohon ada hero brand coy Kita lihat dalam mode lambat temen-temen Dan itu dia ada hero brand coy Waduh Nomor tiga Nah, di video nomor tiga ini Ini juga berasal dari youtuber Indonesian juga Jadi, youtuber Indonesia ini Bernama Evkron S ya 46 Nah, jadi nama channelnya itu Evkron S 46 Oke Nah, jadi Dia ini Sama coy Bermain survival juga Tetapi Dia Ter-spawn Di sebuah rumah villager Nah Setelah dia ter-spawn Di rumah villager ini Dia ini Mencari sesuatu ya pastinya Dan Oke Lihat saja dulu video ini temen-temen Nah, ketika dia jalan menuju ke dekat bukit yang ada di sebelah kiri ini Dia ini bertemu sebuah papan Tapi sayangnya dia tidak berhenti ya Jadi dia terus melewati papan itu dan Dia melihat ke arah bukit Dan ternyata Di atas bukit itu Ada ini Nah Bisa kita lihat bahwa Ada Sesuatu Yang terbang coy Itu Ya Gue juga kagak tau ya Itu Herobrine atau apa Tetapi Ya Menurut Evkron S 46 ini Dia ini Melihat Herobrine coy Jadi Dia melihat Sesosok itu adalah Herobrine Waduh Bisa terbang coy Nomor 2 Di video ini Ini bersumber dari youtuber luar ya Jadi Youtuber ini Bernama Gaming with Calvin Nah Jadi Pada awalnya sih Dia ini Bermulai survival Dan dia Ter-spawn Di rumah villager juga Tetapi Rumah villagernya ini Rumah villager yang ada di Gurun pasir Nah Setelah itu Dia Menjelaskan Sesuatu ya Itu Ya Gue Gak tau ya Dia ngomong apa Dan Kalian bisa lihat sendiri ya Video aslinya Dan Di rumah villager ini Itu ada kejanggalan Teman-teman Biasanya di rumah villager itu Itu ada lampu-lampu Seperti ini ya Nah Tapi yang dia temukan Itu lampu Yang torchnya itu Bukan torch cuy Jadi torchnya itu adalah Red torch Oh Red stone's torch ya Oke Setelah itu Dia lanjut Jalan Dan Dia menemukan Sebuah piramid kecil Jadi dia menemukan Piramid Seperti apa yang gue temukan Di video yang kemarin ini Yang Eksperimen jam 3 pagi Teman-teman Seperti ini Dan ketika dia Menggali piramid ini Ada tulisan Tulisan yang Mengajak Si Gaming with Calvin ini Berkomunikasi ya Seperti ini Tulisannya itu adalah Remember me What the fuck Nah jadi tidak hanya itu aja Kejanggalannya Ketika dia Menemukan piramid itu Dia langsung Dia ini Apa ya Kayak Kepo gitu ya Jadi dia ini Pengen menggali lebih dalam World ini Supaya Dia ini Yakin Ingin Menemukan sesosok Hero Brain Nah dia ini juga Berkata pada video ini Bahwa Hero Brain itu adalah Creepypasta ya Tetapi dia juga heran Kalau Kenapa Gue bisa menemukan Hal itu Dalam real Nah Kejanggalan yang kedua ini Ketika dia meninggalkan Piramid itu Dia Melewati Sebuah Savana Savana Ya Savana Setelah itu Dia melewati Bukit Dan Inilah Yang terjadi Oke Apakah kalian Kelihatan Oke Jadi Sesosok Hero Brain Itu muncul Coy Jadi Benar-benar Muncul Di Atas Pohon Eh bukan Pohonnya Bukit Di Samping Sebelah kiri Coy Oke Gue akan Memperjelas lagi Nah Ini temen-temen Ada Hero Brain Coy Waduh Ngeri banget ya Nomor 1 Nah Jadi Video Yang terakhir ini Ini Bersumber Dari Youtuber Luar Yang bernama Pure Dominace Ya Sorry Gue Gak tau Bacanya Itu gimana Dan Ya Dia Bermain Minecraft Versi Xbox Temen-temen Jadi Dia bukan Bermain PC Ataupun Android Jadi Dia Ini Bermain Minecraft Xbox Nah Jadi Dia Ini Merekam Kejadian Aneh Pada Survival Kanehannya Itu Apa Ya Jadi Dia Ini Survival Sudah Agak Lama Mungkin Sehingga Dia Sudah Memiliki Satu Rumah Dan Beberapa Ekor Anjing Tetapi Yang Dia Herankan Bahwa Anjing Selalu Terbakar Dia Memiliki Kandang Anjing Selalu Terbakar Sendirinya Jadi Dia Apa Ya Kayak Kok Bisa Terjadi Kok Bisa Kebakar Sendiri Itu Gimana Jadi Kita Lihat Video Ini Nah Ketika Dia Keluar Rumah Dan Mulai Farming Farming Gitu Teman Dia Mendengar Anjing Itu Kayak Kesakitan Dan Dia Langsung Masuk Lagi Dan Saya Lihat Anjing Dan Saya Kira Mungkin Ada Seseorang Di Game Jadi Saya Lihat 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 Dan Boom Anjingnya Terbakar Sendiri Waduh Padahal Didekat rumahnya Ini Kagak ada Lava Lava Gitu Jadi Dia Ini Juga Khawatir Ya Itu Ada Sesuatu Kejanggalan Di Rumahnya Itu Dia Dia Kagak Tahu Seperti Apa Oke Setelah Itu Dia Keluar Rumah Dan Ternyata Di Dekat Rumahnya Ini Ada Ini Teman Teman Nah Kalian Bisa Melihat Bahwa Didekat Rawa Itu Ada Hero Brain Oke Kita Ulang Lagi Dan Itu Dia Teman Teman Oke Ada Di Sebelah Kanan Waduh Ngeri Juga Nah Oke Teman Jadi Itulah Lima Penampakan Misterius Dari Creepypasta Yang Bernama Hero Brain Nah Jadi Sebelumnya Gue Ini Minta Pendapat Kalian Itu Keberadaan Hero Brain Atau Video-video Tadi Benar Atau Buatan Tinggalkan Komen Kalian Di Bawah Kalau Menurut Kalian Itu Benar Ada Silahkan Komen Dan Meskipun Kalian Bilang Tidak Ada Silahkan Komen Juga Oke Jadi Jika Kalian Suka Video Silahkan Like Dan Jika Kalian Suka Dari Series Ini Silahkan Komen Sebanyak Banyak Nanti Gue Akan Bikin Series Seperti Ini Lagi Oke Jadi Terima Kasih Sudah Mampir Ke Video Ini Jika Kalian Suka Silahkan Like Comment Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Gue Ross Gaming Stay With Me And See You In The Next Video Bye Bye Bye